Dr. Louis bisa lebih berbahaya daripada jering. Ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Pandemi COVID sampai saat ini masih saja mencengkram bumi. Segala daya upaya dilakukan umat manusia untuk menanggulanginya. Mulai dari menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, penyekatan, PPKM mikro, PPKM darurat sampai vaksinasi. Kenapa COVID sampai saat ini masih melanda negara? Penyebabnya adalah karena kita umat manusia masih bertingkah sesuai kesukaan sang virus. Dianjurkan pakai masker yang tidak pakai, dianjurkan jaga jarak yang malah berkerumun, dan sebagainya. Bahkan banyak orang yang tidak percaya dengan adanya COVID ini. Aneh juga sih, walaupun bukti melanda negeri, penderita COVID begitu banyak, bukan cuma di Indonesia, juga di luar negeri. Masih saja tidak percaya, sungguh terlalu. Mereka menganggap COVID hanya rekayasa, konspirasi, dan sebagainya. Padahal orang yang menganggap demikian berpotensi besar untuk membantu penyebaran virus ini. Sebenarnya, banyak orang yang tidak percaya COVID. Tapi yang paling disorot adalah jering. Personil Superman Is Dead ini sangat gencar menunjukkan diri sebagai orang yang tidak percaya dengan COVID. Bahkan saking tak percaya, postingannya membawa dia kebalik jeruji selama 10 bulan. Setelah keluar dari penjara, ternyata jering tidak pula jerah. Ia kembali mengeluarkan pernyataan yang berpotensi membawa kembali ke jalur hukum, yang ujung-ujungnya kembali di penjara. Sekarang muncul orang segaris dengan jering, yaitu Dr. Lewis. Gelar dokternya tidak digunakan untuk mengedukasi masyarakat, agar selalu menerapkan progres. Justru, pernyataannya di media sosial malah membuat gaduh tak karuan. Akhirnya, pihak kepolisian menangkap Dr. Lewis karena postingannya di media sosial dianggap membuat kegaduhan dan keresahan. Tapi kepolisian memutuskan untuk tidak menahan Dr. Lewis yang viral atas unggahannya di media sosial terkait COVID-19. Lewis telah mengakui kesalahan atas apa yang dia lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi. Saat proses pemeriksaan, Lewis mengaku apa yang dikatakannya tidak berlandaskan riset dan hanya opini pribadi. Segala opini terduga yang terkait COVID diakuinya merupakan opini pribadi, yang tidak berlandaskan riset. Ada asumsi yang ia bangun, seperti kematian karena COVID, karena interaksi obat yang digunakan dalam penanganan pasien. Kemudian, pendapat yang tidak terkait dengan COVID, sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Pokok opini berikutnya, penggunaan alat tes PCR dan swab antigen sebagai alat pendeteksi COVID yang terduga, katakanlah sebagai hal yang tidak relevan, juga merupakan asumsi yang tidak berlandaskan riset. Ungkapan-ungkapannya menurut saya lebih berbahaya dari jering. Jering hanya sekedar personil grup band, tapi ketika menyebarkan pendapatnya melalui media sosial tentang COVID, cukup berpengaruh terhadap pendapat masyarakat Indonesia. Seolah pendapatnya dijadikan penguat bagi sebagian orang yang tidak percaya COVID. Apalagi Dr. Lewis merupakan seorang dokter, sehingga pernyataannya tentang COVID akan lebih mungkin dipercaya berdasarkan latar belakang pendidikan. Pernyataan-pernyataannya melalui media sosial yang dibarengi dengan kata-kata kedokteran lebih meyakinkan, sehingga masyarakat akan lebih mungkin percaya. Kepolisian menghargai sikap Lewis yang mengakui perbuatan dan kesalahannya yang sempat membuat gaduh di media sosial. Bahkan pada penyelidikan, Lewis mengakui juga jika perbuatannya itu tidak dapat dibenarkan secara kode etik profesi kedokteran. Sebelumnya, polisi menangkap Dr. Lewis Owin terkait penyebaran berita bohong atau hoax COVID. Selain lewat akun Twitternya, ada dua platform media sosial lain yang digunakan untuk menambahkan pendapatnya terkait pandemi virus. Ternyata Dr. Lewis ini sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Sang dokter pernah mencolek Rafi. Rantaran kala itu, air avatar tersebut sudah selesai di vaksin pertama COVID. Tulis Dr. Lewis dalam akun Instagram miliknya, Rafi Ahmad ini sudah disuntik vaksin flu kan, ingat suami BCL? Nah, bisa kejadian mendadak seperti itu. Karena Rafi Ahmad ini sudah menyimpan etil merkuri dan formaldehid di tubuhnya. Tulis dia dalam Instagram miliknya. Bahkan dalam postingannya, Dr. Lewis juga menuliskan soal Nagita Slavina yang bakal menjadi janda kembang. Jadi para pendukung Dr. Lewis harus mengetahui hal ini, supaya informasinya lebih berimbang. Ternyata bukan cuma Rafi Ahmad saja yang dicolek oleh Dr. Lewis, tapi juga Asanti. Dalam postingannya, Dr. Lewis menyebutkan jika autoimun yang diidap Asanti bukan penyakit berbahaya. Hal ini diunggah Dr. Lewis lantaran dirinya yang memposting berita Asanti sudah menyiapkan warisan untuk anak-anaknya. Semoga saja netizen dan warga Indonesia lebih cerdas dalam menyikapi berita yang berpotensi memancing kegaduhan. Dan bagaimana menurut Anda? Gak berakhlak partenya nyaris gurem wasek jenpan malah bikin usul yang menjijikan. Ditulis oleh Ferry Padli di SeaWorld.com Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Menjelang pemilu 2024 mendatang, bisa dibilang ada beberapa parpol yang saat ini sedang deg-degan. Pasalnya posisinya sudah di ujung tanduk. Salah-salah bisa saja pasca pemilu nanti menjadi partai gurem. Di antaranya, parpol yang harap-harap cemas tersebut adalah PAN. Selain tentu ada PKS, Partai Demokrat, dan P3. Lantas kenapa PAN mesti cemas? Ada banyak alasannya. Pertama, partai ini tidak punya kader yang potensial untuk diusung sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Artinya PAN kemungkinan besar akan mendukung capres dari partai lain, sehingga tidak akan mendapatkan yang namanya efek ekor jas seperti PDIP dan Gerindra di Pilpres 2024 lalu. Kedua, Amin Rais yang belundar dua kali. Tentu masih segar diingatan kita pernyataan Wan Anies terhadap Presiden Jokowi kala itu. Mulai dari mengatakan orang nomor satu di Indonesia tersebut bebek lumpuh dan lain-lain. Yang jelas sudah bukan kritik lagi, tapi lebih mengarah pada ujaran kebencian. Akibatnya, pendukung Jokowi berat untuk memilih PAN pada pemilu 2024 mendatang. Padahal pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 lalu itu sangat banyak lho. Jumlahnya mencapai angka 85 juta. Blunder selanjutnya yang dibikin oleh Mbah Amin adalah bikin partai baru, yakni partai umat. Akibatnya pada pemilu 2024 mendatang, kalau partai umat ini lolos verifikasi, maka suara pemilih PAN sudah memastikan akan pecah. Sebagian tetap di PAN dan sebagian pindah ke partai umat. Sedangkan pada pemilu 2019 lalu saja, perolehan suara partai ini berada di peringkat ke-8 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Nasib sudah di ujung tanduk, ditambah pula masalah internal bertubi-tubi. Gak tahulah kedepannya nasib partai berlambang matahari itu akan seperti apa. Apakah sang matahari akan redup atau justru semakin terang? Pasca melewati cobaan yang begitu berat. Dan ternyata, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Bukannya berbenah dengan berusaha merebut hati rakyat, malah yang dilakukan oleh kader PAN bisa dibilang menjijikan. Di tengah pandemi COVID yang terus-menerus bikin masyarakat susah ini, WhatsApp jennya Rosaline Iren Rumaso justru meminta pejabat diistimewakan, yakni menuntut agar pemerintah menyediakan rumah sakit khusus pejabat yang terinfeksi virus corona. Kata Rosaline seperti tanpa bersalah, Saya minta perhatian pada pemerintah bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara, termasuk anggota DPR. Aduh, tidak pelak, permintannya itu jelas telah mencederai perasaan masyarakat, yang selama ini terkadang mendapat pelayanan medis yang kurang layak. Hal inilah yang kemudian membuat si Rosaline tersebut diskagmat rame-rame oleh netizen. Kata netizen bernama Hasvianur, Betul kata ibu ini dia mewakili rakyatnya yang memilih dia, rakyatnya sengsara, ibu ini yang enak. Dari atlin underscore aprilia, Masih mau pilih kader partai ini, wakil rakyat dan makan dari rakyat, Kok minta dilayani lebih dari rakyat, tenggelamkan PAN. Gaknya itu saja, kader partai lain juga mengecam permintaan kader PAN yang kurang etis tersebut. Kata Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbank DPP Partai Demokrat, Tian Harahap, Menurut saya, pernyatannya itu terkesan tidak memiliki sense of crisis dan rendah empati juga miskin nurani. Padahal kita tahu sendiri bahwa PAN dan Partai Demokrat ini masih saudara. Ketua PAN sebelumnya Hantar Jasa dan Ketua PAN Demokrat sebelumnya SB adalah Besan. Artinya kalau kedua tokoh itu Besanan, bisa dibilang PAN dan Partai Demokrat juga Besanan. Tapi mungkin karena begitu gondoknya, kader Partai Demokrat pada si Rosaline itu hingga terpaksa ditumpahkan semua. Dengan mengatakan wassek Jen PAN tersebut tidak punya hati nurani. Terakhir, PAN yang akhirnya meminta maaf akibat ulah kadernya sendiri, Waketum Partai, FIFA Yoga, Mauladi, langsung meminta maaf pada publik dan mengatakan langsung menegur Rosaline. Modiar! Sebenarnya langkah meminta maaf itu sudah tepat dilakukan oleh PAN, karena meskipun pernyataan Rosaline tersebut disebut sebagai pernyataan pribadi, tapi tetap saja ada yang melambil PAN di belakangnya. Ujung-ujungnya citra PAN juga rusak. Untuk itu, kalau PAN mau selamat tanpa perlu memikir panjang dan melakukan klarifikasi segala, pecat saja si Rosaline yang tidak beraklak ini. Bagaimana menurut Anda?